Jelang gelaran F1 Powerboat pada 24-26 Februari 2023, badan pesawat Air Asia berhias potret penenun kain ulos dan danau Toba dengan tema Lake Toba and Beyond sejak Jumat 17 Februari 2023. Motif ulos tersebut merupakan karya dari salah satu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM tenun dari Sumatera Utara bernama Toba Tenun. Dilansir dari Kompas.com, CEO Toba Tenun Keri Nabasaria mengatakan gambar di badan pesawat Air Asia merupakan hasil proyek kerjasama antara Toba Tenun, Maskapai Air Asia, Injurni, dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Keri menceritakan proyek kolaborasi ini mulanya sudah direncanakan sejak 2020, tepatnya sebelum pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia. Pada saat itu, Maskapai Air Asia memang sedang mencari pihak yang bisa mendesain untuk livery atau corak khas pesawat. Keri mengatakan pemilihan Toba Tenun sebagai perancang desain untuk corak di badan pesawat Air Asia dilakukan guna merepresentasikan UMKM di Sumatera Utara. Ia mengatakan bahwa realisasi livery danau Toba di badan pesawat Air Asia dilakukan saat ini karena bertepatan dengan momen pelaksanaan kegiatan F1 Powerboat di Danau Toba. Untuk diketahui, F1 H20 merupakan kejuaraan dunia powerboat yang diselenggarakan oleh Union Internationale Motonautic dan disponsori oleh H2O. Dikutip dari laman Kemenpora, ajang kejuaraan ini akan diselenggarakan di Danau Toba, Sumatera Utara pada 24 hingga 26 Februari 2023. Keri melanjutkan, corak Danau Toba di badan pesawat Air Asia merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan budaya yang ada di kawasan Danau Toba. Corak Danau Toba di badan pesawat Air Asia merupakan proyek ketiga bertema destinasi wisata di Indonesia, menyusul livery lombok dan belitung yang sudah ada di garap sebelumnya. Makna penunun ulos dan Danau Toba Menurut Keri, corak yang ada pada livery Danau Toba di badan pesawat Air Asia terinspirasi dari ulos ragi hotang, ulos ragi hidup, dan ulos ragi tumtuman. Dikutip dari laman Indonesia Travel, ulos merupakan kain yang ditenun menggunakan benang kapas. Benang tersebut sebelumnya direndam di dalam pewarna alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Di sebelah empat perempuan penunun ada corak bunga kecombrang dan Danau Toba. Hal ini merepresentasikan bahwa masyarakat, seni, budaya, dan alam di sana dinaungi oleh Danau Toba sebagai sumber kehidupan. Keri mengatakan livery yang sudah didesain oleh Toba Tenun kemudian dieksekusi di Jakarta oleh pihak maskapai Air Asia bersama tenaga ahli yang kompeten di bidangnya. Livery Danau Toba di badan pesawat Air Asia akan bertahan dalam jangga waktu lama. Hal ini mengingat pengerjaannya yang cukup sulit dan membutuhkan waktu lama.